Selamat malam, Mba. Saya mau konsultasi, Mba. Saya punya problem nih, Mba. Mba, jangan ke atas dong, Mba. Itu, ngongkong. Mba, kaki saya rorombehen, Mba. Nggak tahu ya rorombehen apa ya. Pecah-pecah, Mba. Itu, Mba, pecah-pecah. Saudara-saudara, selamat datang kembali di Stand Up Comedy Show. Masih bersama soleh-solehun dan... Dia tidak bisa ngomong sendiri. Silahkan ngomong sendiri. Gimana tadi acaranya? Seru kan? Pasti seru lah. Namanya juga Stand Up Comedy. Salah satu tayangan yang ratingnya bagus di Metro. Belagu. Apa-apaan ini? Ini dari tadi saya ngomong sendiri. Dibayar sama. Tapi saya yang kebanyakan ngomong. Ngomong dong, ini apaan sih ini? Ini rantai apa? Ini saya tahu ini, Pak. Saya baru ingat ini rantai regal. Kalau sakit, Mak. Kalau sakit, Mak. Kurang percaya diri, ya? Kurang pengen biar terlihat jantan di merah, di vitamin-vitamin. Daki. Gue juga bisa ngomong, Le. Ini cedera mana, cedera. Gara-gara di Bor Limba. Saya mau bikin acara. Apa? Dendam Limba. Ada soleh. Ada soleh. Cuma pakai batik doang. Ngomong bla bla bla. Bayaran sama. Gue ribet banget. Ikang Fauzi iya. Limbat iya. Tapi bukan masalah bayarannya. Tapi kepuasan aneh. Kemarin kaget beneran ya? Waktu ada Limba. Sumpah. Gak tahu ya? Dhani gak tahu ada Limba datang beneran ya? Yang lebih parah tuh. Limbatnya lebih ganteng. Itu yang memalukan. Kalau ikang Fauzi-nya? Sama lah. Hai guys. Yaudah, kemarinan kita? Yaudah, kita lihat yang satu ini aja. Ada pada kita berantem di sini. Tadi yang ditanyapnya ini. Patung. Makannya lu semua. Kalau belum sarapan, belum buka puasa, di belakang tuh ada kantin khusus orang-orang kaya. Kesana aja. Kalau gak punya duit, tinggal ngomong sama gue. Nanti biar gue yang minta maaf. Ini beda nih, sama yang miskin beda. Miskin kelihatan kurus. Penyakitan. Kalau orang kaya, kesehatan itu diperhatikan. Iya. Gue mecahin bisul aja. Pakai laser. Iya. Is, jangan salah. Eh mbak, kenapa ketawa? Gak pernah lihat orang kayak ganteng ya? Orang kaya bangun rumah, tanahnya tanah rumput. Orang miskin bangun rumah, tanahnya tanah wakaf. Tapi jadi orang miskin itu gue seneng. Kenapa? Karena jadi orang miskin itu, sesama orang miskin kita saling kekeluargaan. Contohnya ya, kita biasa ya kalau makan itu sepiring berdua gitu kan. Kalau minum segelas juga berdua. Kadang buang air juga satu kloset kita berdua. Tuh gimana kakak keluargaan, misalkan kayak gini ya. Eh, kamu udah cemplungan keberapa? Aku udah kedua nih. Kamu berapa? Aku ketiga. Kok kita hampir sama sih? Oke, oke mulai ya kita bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Aduh, sama sih. Gini-gini pernah ke hotel. Ada air es. Waktu itu di hotel lagi ada seminar. Dari miskin jadi kaya, gratis. Wah orang susah semua ngumpul di situ kan. Kebayang baunya kayak apa ya. Itu waktu itu seminarnya di ruang serbaguna. Ya kita kan orang susah nggak ngerti ruang serbaguna. Makanya kadang-kadang ada yang digunain pakai mandi di situ. Di situ ada yang balapan motor. Di sini ada yang gumburin jenazah. Ruang serbaguna gitu. Jadi acaranya hancur ya. Tapi kalau mau jadi orang susah ya, nabung juga. Mau sampai kapan ngumpulinnya nabung? Kapan kayanya? Makanya paling enak kalau orang susah itu judi. Cepet kaya. Tetangga gue itu judi. Wuh gue pasang nih, hari ini gue pasang ini. Wuh hari ini gue pasang. Berisik! Akhirnya gue bilang pasang-pasang bapak lu. Eh bener ya dia main masang bapaknya. Lu harus jadi pengemis tuh yang smart. Kreatif. Misalnya. Zaman sekarang atau dari dulu sampai sekarang. Kalau pengemis kan standar mintanya ya. Om minta uang om belum makan dari pagi. Ya kan? Zaman sekarang orang miskin orang kaya sama-sama kelaperan. Kita kudu pintar. Om minta uang om dari pagi udah makan belum minum seret om. pinut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabu! Hai guys! Hai guys! Ada apa ini kok ribut-ribut Besok Gue ke Bukitana Kita harus sabar Sebagai seorang muslim kita harus sabar Semua kita bersaudara Makanya sadar ya Kalian saling membutuhkan Yang penting Kalau di lagu itu Pekerjaan sangat sukar Juga pendidikan Mantap Hai guys Tapi kalau misalnya hormatnya begini Kepada beneran merah putih Hormat gerak Tapi kalau misalnya dibalik kanannya begini Balik kanan gerak Lihat nih yang disini nih Coba nih Dera reject Lihat nih Rambut dilurusin muka di kertingin Apa lo semua berekspektasi gue bakal membuka ini dengan Selamat malam Apa kabar gue ya Enggak lo gak akan dapet itu Besoknya buka puasan Nasi sama garam Tuhan gak apa-apa Yang sini bisa makan Besoknya garam doang Tuhan kok kelewatan Lu cari pesugihan yang modern Sekarang zamannya teknologi Lu bisa mandiri ngepet sendiri Eh beneran gue kasih tau Lu cuma keliling doang Kelilingnya lu pake auto shutdown candlelight system Sorry 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 Gue bukan nyontek Gue orang yang bertakwa walau miskin Karena Tuhan gue ajarin Ikro ikro bacalah Bacalah Lagian kalau gue orang kaya kita nih ya Enggak biasa makan makanan lokal Buka puasa Gue pake banana soup Polek pisang Itu orang kaya Masa pake cana pramuka Album presidennya gak sekalian pak Saking kaya nya gue Motor gue itu pake jog mobil men Tapi meskipun jomblo Saya udah kaya Jadi saya gak pernah merasa kesepian Karena tiap malam minggu Saya ngerental pacar orang Saya beneran Milya Terima kasih